Mas, Yo punya cerita kali ini, kita kembali ke dunia kopi dan disini ada tempat yang beda, yang baru dan buktinya adalah ucapan selamat buat warung kopi MHTM ini tandanya masih hangat ini coba kita kepoin, kita tanya apa sih latar belakung dan konsep kedai kopinya ada yang beda di kedai ini dan kedai yang kemarin yang tempoh hari gue temuin adalah ini ada pendukungnya jadi berikan ruang lebih buat temen-temen yang suka diskusi obrolan-obrolan santai sosial-sosial budaya dan kayaknya tempatnya memang benar-benar cozy dan gak terlalu rame juga kalau buat aktivitas, buat acara cukup nyaman sih nanti kita tanya sama owner-nya sebenarnya apalagi sih yang diberikan di fasilitas kedai ini selamat menikmati 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 janji saya tadi mencari siapa sih penanggung jawab atau owner-nya yang punya kedai ini segaligus kenapa namanya harus agak panjang banget dan coba sekarang sudah ada om usman ini salah satu gagasan buat tempatnya juga kenapa ada joglo dan penuh dengan sentuhan-sentuhan art gitu mungkin latar belakangnya sebagai pelukis atau yang lain coba lihat om gimana om? set om? alhamdulillah ini dari potongannya memang senyini banget gitu jadi antar seni dan kopi pas banget om, konsep yang mau tawarin di kedai ini apa om? itu jadi gini mulai dari judul dulu kali oke kenapa panjang matah disengkelkan munga di depan karena judul itu sebetulnya bukan saya yang bikin itu tapi kita join sama ee anak dan temen oh partner partner dan memang sudah ada nama itu oh tapi kenapa saya menjadi cocok dengan itu karena judul diantaranya oke jadi menanti saya ditemukan itu adalah ee sesuatu yang diharapkan terjadi masalahkan datang buat anak-anak sih sebetulnya lebih kepada suasana 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 pertemuan yang akan menghasilkan sesuatu yang positif tapi kalau buat gue sih sebetulnya sederhana mengantar di temuan ya ada ya menunggu 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 waktunya gue dipanggil jadi sebagai ruang ikhtiar dan istiqomah sih kalau pakai bahasa-bahasa temen-temen santri ya iya jadi ini tempat selain sebagai ruang inspirasi juga berharap mendatangkan satu inspirasi atau aura-aura positif buat pemikiran atau buat jalan hidup ke depan ya jadi memang penuh dengan filosofi dan sentuhan-sentuhan kalau bahasa gue adalah sentuhan kelangitan nih hahaha tapi memang disini jadi jualannya hanya kopi atau ada yang lain enggak ada ada yang lain jadi ada makannya juga ada main course ada snack enggak ada kopi ada bahkan kalau kopi mungkin yang baru kita di dalam mungkin udah ada sepertiga aneh tuh dari semua menunggu kopi yang ada memang tempatnya sendiri kayak semi-semi galeri gitu ya kalau ngeliat dari tempat duduknya atau display kopi memang kayak kita enggak lagi ngopi kayak lagi berbunjuk ke galeri gitu loh cuman gue yakin sih ini masih pertama ya mungkin kalau dalam dua bulan tiga bulan mungkin akan banyak timbul lukisan-lukisan di samping di samping kiri kanan meja kali karena yang punya ini adalah seniman jadi akan ada beberapa lukisan-lukisan gitu kalau sekarang masih sepi karena masih baru nih lukisan-lukisan belum dikeluarin masih di gudang nih gitu jadi memang ini dulu tempat saya atau studio lah workshop ya ada panel lukisan yang kita simpan atau kita menjadi bagian karya saya lah dan itu nantinya pasti akan saya display tapi tentunya nunggu momennya jadi nunggu hilal dulu nih kapan harus keluar karya-karya yang berbentuk lukisan tapi sebenernya sebelum bukan lukisannya sih tempat kopinya juga keren banget ya jadi buat temen-temen yang ada di sekitar Jakarta Utara eh Jakarta Timur ya ya posisinya di mana buat temen-temen yang buat tau patokan buat kesini tuh gampangnya dari mana ya sebenernya sini wilayahnya pondok gede oh masuk pondok gede jadi kalau banyak dikenal adalah ujung asfal ujung asfal ujung asfal dan maksudnya wilayah lokasi ya buat temen Jakarta Timur pindahin tempat nongkrong kalian agak geser sedikit ke ujung asfal jadi yang dia pondoknya udah udah hirup pikuk udah bising silahkan agak minggir sedikit disini tempat nena mungkin ada satu pemahaman baru atau inspirasi baru saat ngopi disini gitu loh jadi memang tawaran dari Ong Usman juga sebagai titik temu ya sebagai temen-temen suatu kami juga inspirasi juga disini mungkin kedepannya akan-akan keren nanti kita lihat racikan-racikan baris seranya baris salat temen-temen di belakang sebelumnya harapan kerpa lo buat tempat ini ya sebetulnya begini ini kan sebagai satu apa namanya showroomnya lah showroom awal yang akan dibangun oleh MHTM sehingga nentunya akan dikembang ke banyak titik mungkin tidak hanya di Jakarta karena karena sumber kopi kita itu selain dari penaraian dari Badawa bahkan dari Lampung dari Banjar dari Garut dan berangkatnya dari situ dulu ya untuk kualitas kopi MHTM kualitas kopi terbaik berangkatnya dari ujung asal Polifid dulu baru akan ke Indonesia ke seluruh Indonesia maksud saya nanti kita coba lihat kekuatan kopi apa sih yang bisa kita sajikan buat temen-temen lihat di MHTM ya MHTM oke itu disingkat tuh menanti 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 hari temu jadi MHTM buat temen-temen kalau dengar plan itu udah langsung ke ujung asal Polifid langsung cobain kopinya dan nikmati suasananya oke makasih Mas Mas oke Mas tuh punya cerita kita coba lihat di belakangnya dan semoga informasi ini membuat temen-temen menjadi semakin cinta terhadap kopi Nusantara khususnya para pencinta kuliah juga semoga mampir ke tempat ini secepatnya karena tempatnya emang bener-bener di kondisi pandemi ini cukup nyaman sih nggak nggak terlalu rame dan sesuai dengan protokol kesehatan kalau menurut Pemprov DKI oke terima kasih sampai jumpa